9 Star Hegemon Body Arts Season 402 Banding 1 Taruhan Senior, apa yang kamu lakukan? Seru Long Chen. Long Chen memanggil sisik naga, tetapi dihentikan oleh kekuatan aneh. Dengan tubuh fisiknya, dia tidak bisa menahan energi pedang yang tajam. Serangan di sini berbeda dengan level ke-7 dan ke-8. Itu langsung ke titik kuncinya dan menyapanya. Ini membunuhnya. Suara pembangkit tenaga naga tiba-tiba menjadi rendah, jika Anda ingin menyempurnakan pikiran Anda, Anda harus membukanya di bawah ancaman kematian. Long Chen, izinkan saya memberitahu Anda ini, kengerian musuh Anda jauh di luar imajinasi Anda. 9 Bintang memenuhi Anda, dan pada saat yang sama membawa Anda ke pusaran besar, dan Anda akhirnya akan menghadapi musuh Anda suatu hari nanti. Dengan kecepatan kultivasi Anda saat ini, bahkan setelah 10.000 tahun, Anda tidak akan dapat bersaing dengan musuh. Dan Anda kehabisan waktu, sudah terlambat untuk terus seperti ini, jadi saya memutuskan untuk bertaruh. Bagaimanapun, Anda tidak bisa tumbuh dewasa. Orang tua dan kerabat Anda semua akan binasa. Daripada melihat mereka mati kesakitan, lebih baik bersenang-senang. Petik 2. Senior, apa maksudmu? Wajah Long Chen berubah, dan dia merasa tidak enak. Maksudku, jika kamu tidak bisa melewati apa yang sedang terjadi sekarang, kamu tidak akan bisa lepas dari cengkeraman takdir. Saya juga bertaruh pada Anda, jadi jika demikian, datang saja dan lihat apakah Anda memenuhi syarat untuk bertaruh lagi. Jika Anda benar-benar anak takdir, Anda tentu tidak akan mati di sini. Jika tidak, cepat atau lambat Anda akan mati secara tragis. Meninggal sekarang mungkin melegakan bagi Anda, naga yang kuat menghela nafas. Senior, Long Chen tiba-tiba menemukan bahwa tubuhnya tidak dapat bergerak, dan disegel oleh kekuatan aneh, dan dia bahkan tidak bisa memalingkan matanya. Pada saat ini, Long Chen merasa ngeri bahwa pedangki dengan cepat dihasilkan dari belakangnya, menusuk langsung ke jantungnya. Uff! Pedang merah menyala menembus punggung Long Chen dan muncul dari dadanya. Kekuatan kekerasan dan tekanan tak berujung hampir menghancurkan Long Chen. Batuk! Long Chen menyemburkan setegup darah, dan dia dalam keadaan tersegel, tidak dapat menyembuhkan sama sekali, apalagi melawan, dan hanya bisa melihat pedang melewati tubuhnya. Senior, apakah kamu mencoba membunuhku? Long Chen berteriak ngeri, dia tidak bisa mengeluarkan suara, dia hanya bisa mengaum dengan jiwanya. Jika aku tidak membunuhmu, seseorang akan membunuhmu. Apakah itu naga atau ular tergantung pada hari ini? Jika Anda tidak dapat membuka kendali pikiran Anda, semua kultifasi Anda akan sia-sia, jadi berhentilah di sini. Ini adalah kehidupan. Pembangkit tenaga klan naga menghela nafas tak berdaya. Pada saat ini, Long Chen terkejut menemukan bahwa tepat di depannya, di bawah distorsi ruang, bila tak terlihat sedang terbentuk, dan sasaran bila itu adalah alisnya. Pada saat itu, Long Chen panik. Dia berjuang mati-matian. Pembangkit tenaga naga tidak tahu apa yang telah dia lakukan padanya, dan dia tidak bisa bergerak. Tidak, aku tidak bisa mati. Long Chen meraung. Tapi pembangkit tenaga naga itu tidak tergerak sama sekali, dan pedang tajam itu telah menusuk alis Long Chen. Pada saat itu, napas kematian tak berujung menyelimuti Long Chen. Long Chen tahu bahwa tembakan ini jatuh, dia harus mati. Om. Mata Long Chen menjadi gelap dan dia jatuh ke dalam kegelapan yang tak berujung. Dalam kegelapan tak berujung, dia melihat wajah Mengki, Chuyao, Tang Waner, Yu King Suan, Ziyan, Dong Mingyu, Ye Zikyu, dan lainnya. Dengan kecemasan dan kepanikan di wajah mereka, mereka sepertinya melihat bahwa dia akan mati, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Pada saat yang sama, Long Chen juga melihat raungan Guoran, Xia Chen, Gu Yang, Liki, Song Mingyuan, Yue Zifeng, Aman dan semua Dragon Blood Warriors. Pada saat yang sama, wajah orang tuanya dan panggilan orang tua kandungnya muncul di benak Long Chen. Suara mereka penuh dengan kengganan dan keraguan. Aku tidak bisa mati. Long Chen meraung keras. Panggilan. Tiba-tiba kegelapan menghilang, dan Long Chen mendapatkan kembali penglihatannya. Pada saat ini, pedang tajam telah mencapai bagian tengah alis Long Chen, dan sudah terlambat untuk menghindarinya. Uff. Darah memercik, pedang terbang melewatinya, dan sebuah lubang besar tergambar di pipi Long Chen. Kepala Long Chen tidak bergerak, dan tubuhnya tidak bisa bergerak sepanjang waktu. Pedang tajam itu awalnya ditujukan ke alis Long Chen. Saya tidak tahu gaya apa yang menariknya, dan itu menyimpang dari rute aslinya. Om. Pada saat ini, pedang tajam lainnya terbentuk, dan itu menembak ke arah alis Long Chen lagi, tidak memberi Long Chen waktu untuk berpikir. Panggilan. Akibatnya, ketika pedang tajam hendak menembus alis Long Chen, tiba-tiba berhenti di alis Long Chen, seolah-olah tangan besar yang tak terlihat mencengkramnya dan membuatnya tidak bisa bergerak maju. Om. Tiba-tiba tubuh Long Chen bisa bergerak, tapi Long Chen melihat pedang tajam di depannya, tapi tidak bergerak. Sepertinya kita memenangkan taruhan. Pada saat ini, suara pembangkit tenaga listrik klan naga datang, dan suaranya penuh kelegaan. Jelas, pembangkit tenaga klan naga juga sangat gugup. Senior, apakah kamu benar-benar akan membunuhku? Long Chen memandangi pedang tajam di depannya dengan ekspresi muram. Tidak, jika dibawa ancaman kematian, kamu masih tidak bisa mengaktifkan kontrol persepsi, aku akan menyelamatkanmu. Dan kemudian mengirimu untuk menemui saudaramu Hong Yan, sehingga kamu bisa berkumpul, dan kemudian menghadapi kematian bersama. Karena tidak ada kemampuan untuk bertarung, lebih baik menikmati kesenangan dan menikmatinya untuk terakhir kali sebelum mati. Kata naga yang kuat. Long Chen merasa jauh lebih nyaman ketika mendengar pria kuat klan naga. Dia hampir mati barusan. Hatinya penuh dengan kemarahan dan kebencian. Jangan biarkan orang lain mengendalikan hidup dan matinya. Tetapi ketika saya mendengar kata-kata tulus dari pembangkit tenaga naga, kemarahan Long Chen menghilang. Pembangkit tenaga naga memiliki asal-usul yang misterius dan mengetahui banyak rahasia yang tidak dia ketahui. Itu bagus untuk Long Chen, dan Long Chen selalu mengingatnya. Jantung. Bahkan dapat dikatakan bahwa nyawa Long Chen diselamatkan oleh pembangkit tenaga naga, dan lebih dari sekali, Long Chen berkata bahwa dia berhutang nyawanya kepada pembangkit tenaga naga. Senior gelombang maafkan aku. Long Chen berkata dengan nada meminta maaf, hidupnya adalah milik pembangkit tenaga listrik klan naga, bahkan jika pembangkit tenaga listrik klan naga ingin mengambilnya kembali, dia seharusnya tidak memiliki keluhan. Sekarang perilakunya tampak sedikit tidak berterima kasih. Antara kamu dan aku, kamu tidak perlu sopan. Saya tahu bahwa Anda benci didominasi oleh orang lain, bukan benar-benar membenci saya. Kata pembangkit tenaga naga. Long Chen mengangguk, dia benci perasaan didominasi, yang akan membangkitkan ingatan terburuknya, dan perasaan tidak berdaya itu akan membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian. Kenangan itu sepertinya berasal dari kenangan menyakitkan saat ditindas di Kekaisaran Fengming saat masih kecil, dan sepertinya berasal dari ingatan Kaisar dan Om. Pada saat ini, ruang bergetar, dan dua pedang tajam menyerang Long Chen dari dua sudut berbeda. Ancaman kematian yang mengerikan menyelimuti Long Chen lagi. Bab 4012, sebuah visi dari langit. Ledakan. Long Chen tidak bergerak, tetapi kedua pedang tajam itu membelok dan bertabrakan di udara, membuat suara yang menakutkan. Dua pedang tajam lahir hampir bersamaan, dari arah yang berbeda, tetapi kekuatan aneh mengubah arahnya, dan kedua pedang itu saling menebas di depan Long Chen, dan akhirnya musnah. Sekarang beritahu aku, kekuatan apa yang kamu miliki? Tanya pembangkit tenaga-naga. Long Chen tertegun ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah membaca begitu banyak buku sehingga dia tidak dapat menjelaskan kekuatan semacam ini. Seperti yang dikatakan pembangkit tenaga-naga, itu adalah kekuatan antara kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual, tetapi konsepnya sangat kabur. Jika ada kekuatan, pasti ada sumbernya, dan ada titik kekuatannya, tetapi Long Chen tidak dapat menemukan titik kekuatannya sendiri. Om. Pada saat ini, pedang tajam lainnya menikam Long Chen, dan Long Chen tiba-tiba membentuk segel dengan tangannya, dan pusaran muncul di antara alisnya. Ledakan. Pedang tajam itu tertelan ke dalam pusaran dan hancur menjadi bubuk. Sumber dari enam dewa, dasar dari enam indera, dan kumpulan dari enam indera adalah dua menjadi satu, tidak berwujud dan berwujud, berwujud dan tidak berwujud. Tak terlihat, di dalam, mengatur enam roh, terlihat, di luar, mengatur enam indera, keduanya terintegrasi, di dalam dan di luar cocok, merasakan perubahan langit, menanggapi reinkarnasi dari enam alam, menahan langit dan bumi, menahan matahari, bulan dan bintang. Tiba-tiba Long Chen mau tidak mau membacakan formula serial besar, ketika Long Chen membaca formula itu. Di sembilan langit, bintang-bintang mengalir, matahari dan bulan berkedip, siang berubah menjadi malam dalam sekejap, matahari dan bulan mulai kehilangan cahayanya, dan semburan terbentuk di antara bintang-bintang, seperti naga raksasa, berkelok-kelok di atas langit kosmik. Pada saat itu, di sembilan langit dan sepuluh tempat, tidak ada kebingungan ras, dan semua menatap langit berbintang dengan ekspresi takjub. Di Akademi Lingkiau, murid yang tak terhitung jumlahnya memandangi langit berbintang dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka, merasa bahwa seluruh langit akan runtuh. Di Akademi, seorang lelaki tua berpakaian kain kabung sedang menyapu lantai dengan saksama, seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang bisa diapedulikan selain menyapu lantai. Namun, lelaki tua itu menghentikan gerakan di tangannya saat ini. Di matanya yang keruh, tampaknya kekacauan sedang berkembang. Dia melihat pemandangan di langit, senyuman perlahan muncul di sudut mulutnya, dan kemudian dia terus menundukkan kepalanya dan menyapu lantai. Sebuah penglihatan turun dari langit, meliputi sembilan hari. Ini adalah kelahiran dari teknik kultivasi yang tiada taranya. Di malam gelap yang tak berujung, seorang wanita cantik dengan rambut pendek memandang ke langit, kata Nanan. Dia terlihat berusia tiga puluhan, dengan sosok montok, mengenakan baju kulit hitam ketat, dengan lekuk tubuh yang indah, seperti citah di malam yang gelap. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, berdiri di atas tebing, dengan ekspresi kaget di matanya yang indah dan dalam. Wanita ini tidak lain adalah Ye Wusheng, seorang pembunuh tak tertandingi yang telah ditakuti oleh pria kuat yang tak terhitung jumlahnya dalam sembilan hari dan sepuluh tempat lainnya. Dia adalah penguasa Sekte Bayangan dan penguasa Dong Mingyu, eksistensi legendaris di sembilan langit dan sepuluh bumi. Hah! Tiba-tiba Ye Wusheng mengerutkan kening, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Setelah beberapa saat, dia membuka mulut dan berkata, Beritahu Xiaoyu bahwa misi akan segera dimulai. Ya! Di malam yang gelap, sebuah suara menjawab, dan kemudian tidak ada suara. Dari awal hingga akhir, pemilik suara itu tak pernah terlihat. Hahaha! Pria kuat naga itu tertawa terbahak-bahak, dan tawa itu penuh kegembiraan. Oke, 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 bagus, Long Chen, aku benar-benar tidak salah melihatmu, teknik penyempurnaan tubuh dewa nagaku akhirnya bisa diturunkan, hahaha. Long Chen tidak tahu apa yang terjadi dalam sembilan hari dan sepuluh tempat. Formula yang baru saja dia ucapkan juga emosional, dan dia sendiri tidak tahu apa yang dia katakan. Senior, saya tidak mengerti maksud Anda, kata Long Chen dengan ekspresi bingung. Kalau mau mewariskan suatu amalan, boleh tidak ada teks atau peta, tapi harus ada rumusnya. Dengan formula itu seperti membuka jalan. Dengan jalan ini, orang lain bisa berjalan. Tidak peduli seberapa sulit jalannya, pada akhirnya akan mengarah ke sisi lain. Dan aku berbeda, saya terbang, saya bingung tentang prosesnya, dan tentu saja saya tidak dapat memahami misterinya. Tapi kamu berbeda. Anda datang selangkah demi selangkah, dan jejak kaki yang Anda tinggalkan adalah jalan, jalan saya, yang tidak dikenali oleh Tau Surga, sehingga tidak dapat diturunkan. Tapi kamu berbeda. Anda sendiri telah memahami formulanya, yang membuktikan bahwa jalan telah dibuka, dan itu juga telah disetujui oleh surga. Teknik penyempurnaan tubuh dewa nagaku akhirnya bisa diteruskan. Hahaha, Long Chen, tahukah kamu? Dalam hidup saya, saya tidak takut pada apapun, kecuali bahwa saya takut sihir tak tertandingi yang telah saya pelajari akan tenggelam seperti ini. Ini juga pilar yang telah saya tahan dan bertahan selama ratusan juta tahun, jika bukan karena teknik penyempurnaan tubuh dewa naga, bagaimana saya? Setelah mengatakan ini, pembangkit tenaga listrik klan naga tiba-tiba berhenti, dan percakapan berubah. Petik 2, singkatnya, kamu telah memenuhi keinginan terbesarku, Long Chen, terima kasih. Senior, jangan, ini aku yang ingin mengucapkan terima kasih. Kamu membuatku merasa sedikit malu. Long Chen menggaruk kepalanya dan berkata, Mempelajari sihir yang tiada taraf, tetapi masih berterima kasih, Long Chen bertanya pada dirinya sendiri apakah dia tidak berkulit tipis, tetapi dia masih sedikit malu. Hahaha. Pria kuat naga itu tertawa. Tawa itu penuh dengan kelegaan dan kegembiraan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun yang tak terhitung jumlahnya, rasanya bahagia. Silakan, Revinemen, itu adalah tangga menuju master tertinggi. Setelah uji coba di sini, Anda akan benar-benar terlahir kembali. Saya tidak sabar untuk melihat teknik penyempurnaan tubuh dewa naga Anda di masa jayanya. Long Klan Kiang Jalan. Long Chen mengangguk dan terus bergerak maju. Ketika Long Chen meningkatkan langkah kedua, ritme serangan mulai dipercepat, tetapi Long Chen dapat menanganinya sepenuhnya. Makna di mulut pembangkit tenaga klan naga, dalam pemahaman Long Chen, adalah semacam panduan pikiran. Di masa lalu, pemandu pikiran adalah seorang pemula dan tidak dapat merasakan Ki yang sebenarnya. Penting untuk menggunakan pikiran untuk menyusun saluran untuk mendorong Ki yang sebenarnya berjalan. Long Chen digunakan di alam pengumpulan Ki Kerajaan Fengming. Tetapi setelah berlatih selama beberapa waktu gelombang orang dapat merasakan pergerakan energi yang menyebalkan, sehingga mereka tidak pernah menggunakan pikiran lagi, dan tidak perlu menggunakannya. Long Chen tidak menyangka bahwa basis kultifasi telah mencapai alam raja abadi, dan dia akan mengambil hal-hal paling dasar lagi. Ini dapat dianggap sebagai kembali ke aslinya. Fondasi jangkauan pikiran terletak pada penglihatan, pendengaran, pengecapan, penciuman, sentuhan, dan perasaan. Energi semacam ini misterius dan misterius, dan tidak jelas sama sekali. Long Chen saat ini tampaknya menggunakan tangan mati rasa untuk mencubit jarum bunga prem, yang tampaknya sangat canggung, tetapi Long Chen telah menemukan triknya dan tidak lagi terburu-buru. Seiring berjalannya waktu, kekuatan kendalinya semakin terampil. Long Chen berjalan di depan, Huo Linger mengikuti Long Chen dan terus menyerap kekuatan nyala api di sini, seperti naga yang kembali ke laut, melonjak bebas, kekuatan api di sini, baginya, sama saja dengan makanan yang tak terlupakan. Ketika Long Chen menginjak langkah ke-6, tiba-tiba seekor binatang buas berlari menuju Long Chen. Bab 4013, Susaku Kuno Itu adalah harimau yang menyala-nyala. Begitu muncul, cakar tajamnya seperti pisau, dan ditembakkan ke Long Chen. Ledakan. Tangan Long Chen disegel, dan perisai transparan besar muncul di depannya. Harimau itu menamparkan perisai besar itu dengan cakarnya. Dengan suara keras, nyala api naik, perisai besar itu pecah, dan harimau itu juga dikejutkan oleh perisai besar itu. Mundur. Untuk mempertahankan musuh, Long Chen membutuhkan segel, tetapi pembangkit tenaga naga tidak membutuhkannya. Dalam hal ini, pembangkit tenaga naga tidak bisa mengajarinya, jadi trik seperti itu perlu dieksplorasi oleh Long Chen sendiri. Om. Cetakan tangan Long Chen berubah, dan pedang transparan menusuk harimau itu. Mengaum. Apa yang tidak diharapkan Long Chen adalah bahwa harimau itu bereaksi sangat cepat, membuka mulutnya, menyemburkan api, dan memukul pedang dengan keras, dan pedang itu hancur karenanya. Long Chen mendengus dingin, dan metode pencetakan berubah lagi. Delapan belas pedang tajam muncul entah dari mana dan menebas harimau itu. Ledakan. Harimau ganas itu akhirnya dihancurkan oleh delapan belas bilah tajam, tetapi harimau ganas itu baru saja meledak dan berubah menjadi rune tanpa akhir, lalu bersatu kembali, dan langsung membentuk harimau ganas, membunuh Long Chen lagi. Boom boom boom. Long Chen menggunakan keinginannya untuk membela musuh dan menebas harimau itu belasan kali berturut-turut, tetapi harimau itu abadi. Setelah bertarung sengit selama setengah jam, Long Chen tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dan kepalanya mulai sakit. Ini adalah gejala yang disebabkan oleh terlalu banyak mengkonsumsi kekuatan pikiran. Long Chen harus kembali ke perbaikan tingkat pertama. Setelah Long Chen beristirahat, Ketika dia melawan harimau itu lagi, Long Chen tiba-tiba menemukan bahwa kekuatan pikirannya tidak lagi transparan, tetapi sebuah titik emas kecil muncul. Titik Menggabungkan sedikit kekuatan mental Jinban, itu menjadi lebih kuat. Awalnya, kekuatan mental Long Chen hanya bisa menempuh jarak ratusan kaki. Saat bintik emas muncul, ia bisa menempuh jarak ribuan mil dalam sekejap. Long Chen tidak menyangka bahwa dia tidak perlu dengan sengaja mengekstraksi kekuatan darah, ki, tulang, dewa, dan jiwa. Sampai batas tertentu, kekuatan mereka akan terhubung ke segalanya dan saling mendukung. Uff! Pedang emas itu menembus tubuh harimau, dan harimau itu hancur dalam sekejap. Harimau, yang bisa menahan puluhan serangan sebelumnya, tidak tahan sekalipun. Long Chen terkejut sekaligus bahagia. Kekuatan pikirannya setara dengan satu domain lagi untuk Long Chen, dan itu juga merupakan domain yang tidak dapat dideteksi orang lain. Menggunakan kekuatan pikiran untuk melawan musuh benar-benar dapat membunuh orang tanpa terlihat. Kekuatan pikiran sangat aneh, agak mirip dengan kekuatan domain, dan agak mirip dengan paksaan, tetapi ada banyak perbedaan. Long Chen membuka medan api atau medan guntur. Di bidang ini, dia dapat mengontrol segalanya, tetapi pergantian kekuatan bidang membutuhkan waktu. Pada saat yang sama, selama pertempuran, Master dapat menilai tindakan lawan berdasarkan fluktuasi medan. Tujuan. Tetapi alam pikiran berbeda, kekuatan semacam ini benar-benar sewenang-wenang, dan sulit untuk dicegah. Ini juga berbeda dengan paksaan. Pemaksaan itu seperti air, itu juga membatasi tindakan orang lain. Itu juga dapat menghancurkan orang lain hingga tidak bergerak, tetapi kekuatannya tersebar, dan tidak ada air yang dapat menghancurkan ikan. Namun, medan pikiran dapat menyebar dalam sekejap, mencakup ribuan mil, atau dapat diringkas menjadi seukuran senjata dalam sekejap, dengan kematian yang mengerikan, dan bentuknya dapat sepenuhnya dikendalikan oleh pikiran. Namun, tampilan kekuatan pikiran perlu menghabiskan banyak kekuatan spiritual, dan kekuatan spiritual Long Chen tidak dapat mendukungnya terus-menerus selama satu jam. Tapi yang menggerahkan Long Chen adalah bahwa dengan suntikan kekuatan emas, kekuatan pikiran Long Chen menguat dengan cepat, dan tampaknya kekuatan jiwanya diintegrasikan ke dalam kekuatan pikiran. Kekuatan roh primordial dan kekuatan jiwa keduanya adalah kekuatan yang berwujud, sedangkan kekuatan pikiran berada di antara yang berwujud dan yang tidak berwujud. Hubungan antara ketiganya sangat halus dan tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Boom-boom-boom. Ketika Long Chen bergegas ke urutan ke-9, itu sudah ditutupi dengan semua jenis binatang api. Mereka semua kuat dan tak tertandingi, menyebabkan tekanan besar pada Long Chen. Namun, semakin besar tekanannya, semakin kuat kekuatan pikiran Long Chen. Tangan Long Chen terus membentuk segel. Dalam kehampaan, ribuan pedang emas membentuk formasi pedang yang tajam, membunuh binatang buas. Menderu lagi dan lagi, mereka hancur berkeping-keping. Sekarang kekuatan pikiran Long Chen dapat mencakup radius 10.000 mil, artinya, dalam radius 10.000 mil, pikiran apapun dapat membunuh orang tanpa jejak. Hanya saja Long Chen ingin bergegas ke tingkat ke-10, tetapi ini sangat sulit, karena di paru ke-2 tingkat ke-9, binatang buas itu padat dan tumpang tindih. Dan setiap kali Long Chen menyerang, dia harus menghabiskan kekuatan pikirannya dari tingkat pertama. Ketika dia mencapai level ke-9, dia telah menghabiskan sebagian kecil dari kekuatannya. Ketika tingkat ke-9 mencapai lebih dari setengah, kekuatan pikiran Long Chen akan berkurang. Untuk kelelahan, harus kembali beristirahat. Setelah bergegas beberapa kali berturut-turut, Long Chen akhirnya bergegas ke peringkat ke-10. Tepat setelah bergegas ke peringkat ke-10, dia terlempar oleh kekuatan yang menakutkan sebelum dia bisa melihat apa yang sedang terjadi. Tepat ketika Long Chen kembali ke perbaikan tingkat pertama, Yu King Suan dan yang lainnya telah bergegas ke tingkat ke-9, dan kecepatan mereka juga sangat luar biasa. Setelah melewati level ke-7 dan ke-8, mereka semua bermata tajam. Bahkan aura Yu King Suan telah berubah. Saat ini, dia masih lembut dan pendiam, matanya masih lembut, tetapi jauh di dalam matanya, dia memiliki tepi yang tegas. Dia seperti pedang panjang, tersembunyi di sarungnya. Begitu pedang panjang terhunus, ujungnya bisa memotong galaksi. Selain itu, Long Chen dapat merasakan nafas api yang kuat. Nafas berbeda dari orang lain. Nafas api. Tampaknya percobaan ini akhirnya membangunkan Tianhong Chaian, api suci yang tiada tarannya di peringkat ke-9 dalam daftar Tianhuo. Setelah semua orang tiba, Long Chen memberitahu semua orang tentang situasi di sini, dan kemudian memimpin semua orang ke depan. Ledakan. Zhu Yunwen menebas dengan satu pedang, pedang tajam tak terlihat yang baru saja terbentuk, dihancurkan oleh pedangnya, dan tembakannya seperti antelop dengan tanduknya menggantung, tidak ada jejak yang dapat ditemukan, tembakannya tajam, cepat dan kejam. Cukup. Long Chen tidak bisa tidak berkata, Zhu Yunwen telah sepenuhnya menjadi master sejati, dan kekuatan sejatinya dapat dilihat dengan satu pukulan. Dipuji oleh Long Chen, Zhu Yunwen memiliki ekspresi gembira di wajahnya. Persetujuan Long Chen adalah dorongan terbesar bagi mereka semua. Meskipun mereka tidak melihat penampilan Long Chen, Long Chen selalu menjadi yang terdepan. Kekuatannya seluas lautan dan tak terduga. Tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka semua tahu bahwa mereka memiliki jarak yang jauh dari Long Chen. Jarak yang tidak terjangkau. Jadi, pujian Long Chen adalah pujian terbesar bagi mereka, dan semangat semua orang terangkat untuk sementara waktu, dan mereka terus maju. Ketika semua orang bergegas ke langkah ke-6, mereka bertemu dengan binatang yang menyala-nyala, tekanan mulai meningkat, dan kecepatan kemajuan mulai melambat. Namun, ketika semua orang melewati level bersama, itu benar-benar berbeda dari ketika Long Chen melewati level sendirian. Kekuatan binatang yang menyala itu sangat lemah, yang kurang dari sepersepuluh dari kekuatan Long Chen pada saat itu. Lebih dari 800 ribu murid kerajaan bergegas ke urutan ke-9. Ketika binatang tak berujung menyerang mereka, mereka akhirnya tidak tahan lagi dan ingin mundur. Ledakan. Kerudung emas menyelimuti semua orang, dan binatang buas yang menyala itu diisolasi dari luar, membiarkan mereka menggigit dengan liar, tetapi mereka tidak akan pernah bisa menyerang. Ini. Semua orang terkejut, ini adalah area terlarang, tidak ada hukum surga, tidak ada kekuatan surga untuk dipinjam, dan menolak energi apapun, sehingga mereka tidak dapat melakukan mantra apapun. Di sini, mereka hanya dapat menggunakan kekuatan paling dasar dari nyala api sumber. Pertarungan. Ketika semua orang melihat debu naga dari segel gelombang satu per satu tercengang, kaget dan tidak bisa berkata-kata, Long Chen bisa mengabaikan aturan di sini. Sebenarnya, kekuatan medan pikiran yang dilemparkan Long Chen berasal dari dirinya sendiri, dan tidak perlu mengekstraksi kekuatan langit dan bumi. Apalagi kekuatan ini tidak berada dalam batasan tempat ini, sehingga bisa digunakan dengan bebas. Long Chen membuka lapangan untuk semua orang dan memberi semua orang kesempatan untuk beristirahat. Ketika semua orang hampir beristirahat, Long Chen membawa semua orang ke urutan ke-10. Ledakan. Ketika semua orang bergegas ke langkah ke-10, terjadi ledakan keras, api tak berujung naik ke langit, dan kemudian sebuah kepala besar muncul di depan semua orang. Susaku tua. Zuyun Wen dan yang lainnya melihat kepala itu dan berlutut. BAP 4.014, Sertifikat. Kepala itu berkedip dengan api tak berujung, dan dalam nyala api tak berujung itu, dua mata terlihat, seperti dua matahari bulat besar, menerangi langit. Paksaan ilahi beredar, dan kehendak abadi yang membuat keabadian bergetar muncul. Itu adalah burung Vermillion Primordial, burung Vermillion Primordial yang asli. Penonton lainnya berlutut di tanah, hanya Longchen yang berdiri di sana, Taiko Suzaku menatap Longchen, dan Longchen juga memandang Taiko Suzaku. Longchen sekarang mengerti mengapa dia terpental sekarang. Hanya mereka yang percaya pada Suzaku yang dapat mengaktifkan urutan ke-10 dan memanggil Suzaku kuno ini. Suzaku kuno ini bukanlah entitas, melainkan roh heroik. Itu adalah dewa Suzaku yang diabadikan di Kekaisaran Suzaku. Kekuatan kepercayaan itu abadi, dan semangat kepahlawanan Suzaku kuno akan bertahan selamanya. Om! Tiba-tiba Longchen melihat sosok halus muncul di atas kepala Suzaku. Sosok itu anggun, dengan sanggul tinggi, dan itu adalah seorang wanita. Meskipun dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, dia bisa merasakan temperamennya yang mulia dan suci. Harus juga pose yang tiada taraf. Sosok wanita itu sangat kabur, dan kekuatan api terus beredar di sekujur tubuhnya, yang sangat misterius. Apa yang kamu inginkan, senior? Wanita itu tiba-tiba berkata, senior. Longchen tercengang, Taiko Suzaku ini sebenarnya menyebut dirinya senior, dan Longchen tidak tahu bagaimana menjawab untuk sementara waktu. Saya harap Anda dapat menggunakan keinginan Suzaku untuk membantunya membuktikan hatinya. Suara pembangkit tenaga naga datang. Ternyata dia sama sekali tidak berbicara dengan Longchen, tetapi berbicara dengan pembangkit tenaga naga. Longchen bahkan lebih kaget, wanita ini benar-benar bisa melihat pembangkit tenaga naga. Dan pembangkit tenaga naga sepertinya mengenal wanita ini. Ikuti keinginan pendahuluku. Wanita itu memberi hormat, dan tiba-tiba seluruh dunia bergetar, burung vermilion primordial menghilang, dan sebuah pintu perlahan terbuka. Sudah berakhir, sudah berakhir. Pintu terbuka, dan semua murid kerajaan bersorak. Setelah percobaan tanpa akhir, mereka akhirnya berhasil. Longchen, kita berhasil. Yu King Xuan meraih tangan Longchen, dan wajahnya yang cantik penuh kegembiraan. Ekspresi Longchen aneh. Dia pikir itu mungkin tidak sesederhana itu, tetapi semua orang bersemangat, dan dia tidak ingin mengecewakan, jadi dia mengikuti semua orang ke pintu. Om. Saat bergegas melewati gerbang, mata orang-orang menjadi hitam. Mereka tidak muncul di istana, tapi di dunia di mana mereka tidak bisa melihat jari mereka. Pada saat itu, mereka tidak bisa melihat apa-apa, rasa takut yang tak terlihat, dan langsung menyelimuti hati mereka. Ini ruangan kecil yang gelap. Yu Qian Sui berteriak ngeri, perasaan yang akrab itu, dia langsung mengenalinya. Mereka tidak lulus ujian, tetapi memasuki ujian yang lebih menakutkan. Untuk sesaat, semua orang takut. Itu adalah ketakutan dari lubuk jiwa, naluri semua kehidupan. Beberapa orang mengatakan bahwa tidak ada yang buruk tentang kegelapan, tetapi kematian itu mengerikan. Yang lain mengatakan bahwa kegelapan adalah hal yang paling mengerikan, dan kematian adalah kegelapan abadi. Kegelapan, seperti tangan besar yang tak tertahankan, perlahan akan mengambil semua yang Anda miliki, termasuk hidup Anda, orang yang Anda cintai, cinta Anda, dan Anda menghadapinya tanpa perlawanan kemampuan, hanya untuk melihatnya mengambil segalanya dari Anda. Mungkin kegelapan itu tidak menakutkan, tetapi ketidakmampuan untuk melawan itulah yang menakutkan. Perasaan itu yang paling menyedihkan, terutama bagi seorang seniman bela diri, kultivasi adalah untuk perlindungan, dan di hadapan kegelapan, perlindunganmu tampak begitu pucat dan tidak berdaya. Kamu berjalan perlahan, aku akan menunggumu di depan. Tepat ketika semua orang ketakutan, suara tenang Longchen datang, dan suaranya percaya diri seperti sebelumnya. Kalimat ini tampaknya menjadi cahaya penuntun bagi semua orang dan menghilangkan rasa takut di hati mereka. Kemudian mereka mendengar langkah kaki Longchen, dan berjalan perlahan ke kedalaman, langkahnya tegas dan gigih, dan suaranya sangat padat. Kakak bisa melakukannya, aku juga bisa. Aku akan menjadi garda depan, dan semua orang akan mengikutiku. Zuyifeng mengertakan gigi, mengumpulkan keberaniannya, dan bergerak maju di sepanjang jalan yang gelap. Jalannya masih jalan asli, sama persis dengan sembilan gapura sebelumnya. Batu bata biru di anak tangga akan memandu arah dan tidak akan membawa Anda ke arah yang salah. Hanya saja dalam kegelapan yang tak berujung, dalam ketakutan yang tak berujung, di bawah luapan emosi negatif yang tak berujung, setiap langkah begitu sulit. Tapi hanya Longchen yang sendirian. Menghadapi kegelapan yang tak berujung, dia tidak hanya tidak memiliki rasa takut, tetapi dia juga penuh dengan keamanan. Dia bergerak maju seperti berjalan-jalan di halaman, dan segera mencapai tingkat ke-10 dari tingkat ke-10. Melewati gerbang, kegelapan di depanmu menjadi lebih pekat, dan pada saat yang sama, berbagai suara muncul. Sepertinya ada yang menangis, ada yang mencibir, ada yang meraung, semua jenis suara, dan ada yang bingung. Tapi suara seperti ini tidak dapat mengganggu Longchen, Longchen seperti orang yang lewat, terlepas dari apakah suara ini ada di kejauhan atau di telinga, mereka tidak peduli sama sekali. Longchen tahu bahwa tingkat ke-11 adalah ujian lebih lanjut dari keinginan manusia. Inilah yang paling dibutuhkan Zhu Yifeng dan murid kerajaan lainnya, dan untuk Longchen, tidak ada kesulitan sama sekali. Sekarang iblis batin terkunci, dia berpikiran terbuka dan tidak takut. Keadaan ini mungkin merupakan ujian yang menakutkan bagi mereka, tetapi tidak berpengaruh pada Longchen. Saat Anda melewati level ke-11 dan memasuki level ke-12, dalam kegelapan tak berujung, tidak hanya ada suara, tetapi juga berbagai gambar aneh. Bahkan Longchen samar-samar dapat mendengar panggilan orang tuanya, melihat gambar kerajaan Fengming, dan berbagai adegan pertempuran. Mereka yang terbunuh olehnya muncul lagi, mengaum padanya untuk hidup mereka, dan beberapa menangis dan memohon, memohon Longchen untuk memaafkan mereka. Longchen tiba-tiba berhenti dan melihat foto-foto itu dengan tenang. Formasi di sini bisa menembus hatinya dan menggali beberapa kenangan yang terkubur di dalam hatinya. Senyum muncul di wajah Longchen, tetapi matanya berlinang air mata, karena dia melihat sosok lelaki tua itu, Ku Jianying, Ling Yunzi, Hu Feng, dan lima kaisar agung. Di masa lalu, Longchen hanya berani menyimpannya di kedalaman ingatannya dan tidak berani melihatnya, tetapi sekarang diproyeksikan oleh formasi di sini, dan Longchen memiliki perasaan campur aduk untuk sementara waktu. Jika iblis dalam masih ada, Longchen adalah yang paling berbahaya saat ini, tetapi untuk saat ini, itu hanya sebuah memoar. Saya tidak tahu berapa lama, Longchen menghela nafas dan terus bergerak maju. Ketika dia mencapai urutan ke-10, ada gerbang lain di depannya. Setelah gerbang ini gelombang adalah level ke-13, Longchen memiliki firasat bahwa ini adalah level terakhir. Ketika Longchen datang ke gerbang, gerbang itu perlahan bersinar, dan wanita itu muncul lagi. Dia terbungkus api, dan aura suci bergolak, menerangi dunia yang gelap ini. Saat dia muncul, semua sosok dan suara dalam kegelapan menghilang, dan seluruh dunia sekali lagi menunjukkan cahaya. Senior memintaku untuk membantumu membuktikan hatimu. Itu benar-benar mengangkat saya tinggi. Anda memiliki pikiran yang jernih, tanpa celah dan tanpa celah, dan Anda tidak membutuhkan saya untuk melakukan banyak pekerjaan sama sekali. Tapi karena saya dipercayakan oleh para senior, saya perlu mengajukan beberapa pertanyaan. Anda tidak dapat berpikir, Anda harus segera menjawab saya, dapatkah Anda melakukannya? Kata wanita itu. Senior, tolong. Longchen menarik nafas dalam-dalam dan wajahnya menjadi serius. Dia tahu bahwa pembangkit tenaga-naga tidak akan pernah melakukan hal-hal yang berlebihan, dan melakukan hal itu pasti memiliki makna yang dalam. Bab 4015, jelas. Kenapa kamu tidak takut gelap? Wanita itu bertanya. Kenapa aku harus takut gelap? Longchen bertanya secara retoris. Wanita itu tertegun sejenak. Dia sepertinya tidak mengharapkan Longchen untuk bertanya balik. Dia terus bertanya, lalu mengapa kamu menyukai kegelapan? Longchen bahkan tidak memikirkannya, dan menjawab langsung, karena saya terbiasa dengan kegelapan, di dunia yang penuh keputusasaan, diintimidasi dan dihina. Tidak dapat melawan, tidak ada yang mengasihani saya, tidak ada yang membantu saya, dan tidak ada yang mau menemaniku. Titik. Hanya kegelapan yang tidak pernah menolak saya, tidak peduli keluhan apapun yang saya derita, ia bersedia mendengarkan saya dalam diam. Bahkan jika seluruh dunia meninggalkan saya, dia akan menemani saya dalam diam, tidak akan pernah menolak saya, lengannya akan selalu terbuka untuk saya. Ketika saya tidak melangkah ke jalur kultifasi, di dunia saya, hanya kegelapan yang menjadi teman saya. Dalam pelukannya, aku diam-diam meneteskan air mata dan menyembuhkan lukaku. Ketika saya cukup kuat, saya akan meninggalkannya dan berjuang untuk itu. Merusak. Ini adalah kenyamanan terbesar saya ketika saya dipenuhi memar, karena saya tahu itu menunggu saya. Itu terjadi pada saya, mengapa saya harus takut padanya? Mengapa saya tidak bisa menyukainya? Petik 2. Wanita itu terus bertanya, kamu telah mengalami kegelapan dan terang, mana yang kamu sukai? Aku suka semuanya, dan aku juga tidak suka. Long Chen tersenyum pahit. Lalu menurutmu apa garis antara kegelapan dan terang? Wanita itu bertanya. Tidak ada batasan, ada cahaya dalam kegelapan, dan ada kegelapan dalam terang. Long Chen merespons. Begitulah. Mendengar jawaban Long Chen, wajah wanita itu tiba-tiba menunjukkan ekspresi, seolah dia mengerti sesuatu. Dia memandang Long Chen dan berkata, idemu benar, tidak ada hitam mutlak, tidak ada putih mutlak, tidak ada kebaikan mutlak, dan tidak ada kejahatan mutlak di dunia ini. Tapi Anda harus ingat bahwa ada garis antara hitam dan putih, dan ada kriteria antara benar dan salah. Dan batasan dan pembeda ini seperti hakim, bisa menilai benar dan salah, benar dan salah. Petik 2. Long Chen menggelengkan kepalanya dan bertanya, bisakah seorang hakim benar-benar tidak memihak? Siapa yang bisa menjamin bahwa penilaiannya akurat? Ini tentang satu hal, dan itulah dasar skala, yang menjadi dasar untuk menyeimbangkan segalanya. Antara hitam dan putih, benar dan salah, baik dan jahat, gerakan dan keheningan, terlihat dan tidak terlihat, del, di tengah energi yang berlawanan, harus ada basis skala. Dengan pemahaman ras manusia Anda, berarti dao menghasilkan satu, satu menghasilkan dua, dua menghasilkan tiga, dan tiga menghasilkan segala sesuatu. Langit dan bumi menghasilkan yang, dan yin melahirkan kembali, langit dan bumi menghasilkan yin, dan yang melekat satu sama lain. Oleh karena itu, semua hal di dunia tumbuh dan saling menahan, dan saling melengkapi. Dengan demikian, jika ada yin, ada yang, jika ada kehidupan, maka ada kematian, jika ada kebaikan, maka ada kejahatan, jika ada gerakan, maka akan ada keheningan, dan jika ada kejernihan, maka akan ada kekeruhan. Tetapi antara yin dan yang, hidup dan mati, baik dan jahat, gerakan dan kekeruhan, ada kekuatan misterius yang memisahkan mereka, satu dan dua berlawanan, tetapi dengan tiga, satu dan dua mulai berinteraksi, dua kekuatan di bawah operasi, siklus berjalan bola balik, dan kemudian kita memiliki dunia kita sendiri. Kata wanita itu. Hati Longchen bergetar, kilat melintas di benaknya, seolah-olah dia melihat dunia yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saldonya tiga, menggabungkan dua kekuatan yang berlawanan secara diametris, Anda dapat memiliki kekuatan penciptaan. Jantung Longchen berdetak kencang, dan suaranya bergetar. Secara teoritis, memang demikian, tetapi dalam praktiknya, saya berpikir terlalu banyak, dan Dao tidak bisa berkata apa-apa. Apapun yang dapat dijelaskan dengan jelas dengan mulut bukanlah Dao yang sebenarnya. Dao di mulut kita tidak lain adalah cara biasa. Jika misteri langit dan bumi yang sebenarnya terungkap, apakah sembilan langit akan dihancurkan, atau sepuluh alam akan terlahir kembali? Kata wanita itu. Terima kasih, senior. Longchen membungkuk dengan hormat kepada wanita itu. Kata-kata wanita itu seperti membuka jendela untuknya, dan dia melihat dunia yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan Longchen mengerti mengapa pembangkit tenaga-naga harus membiarkan wanita ini mencerahkannya, ranah wanita ini terlalu tinggi. Wanita itu mengangguk, tubuhnya berubah menjadi api tak berujung dan perlahan menghilang, sementara Longchen duduk bersila di depan gerbang, tangannya perlahan membentuk segel. Ledakan. Tubuh Longchen ditutupi sisi kemas, dan kekuatan ki dan darah meletus dalam sekejap, dan energi darah, ki, dan tulang tersulut, seolah-olah gunung berapi meletus. Dunia yang semula gelap karena kepergian wanita itu kembali menyala karena Longchen. Di tingkat ke-10, di dunia yang gelap, orang-orang terengah-engah, dan mereka merasa keinginan mereka akan runtuh. Dalam kegelapan, emosi negatif yang tak ada habisnya terus-menerus mengikis mereka, dan semua pengalaman menyakitkan muncul kembali di depan mereka, seolah-olah ada tembok tak terlihat di depan mereka, menghalangi jalan mereka ke depan. Tembok itu sangat tebal sehingga tidak ada cahaya, tidak ada harapan, hanya keputusasaan yang tak ada habisnya. Pada awalnya, Zhu Yunwen dan yang lainnya masih menyemangati mereka, dan mereka dapat bertahan setelah mendengarkan Zhu Yunwen dan pangeran serta putri lainnya meningkatkan moral mereka. Setelah itu, mereka tidak bisa mendengar apapun kecuali nafas dan detak jantung mereka sendiri. Tampaknya mereka bahkan tidak bisa merasakan orang-orang di sekitar mereka. Seolah-olah seseorang telah terlempar ke jurang maut. Tidak bekerja. Ketika mereka menginjakan kaki di tingkat ke-10, tingkat ke-10, kekuatan kegelapan lebih kuat, karena Longchen bersahabat dengan kekuatan kegelapan dan tidak dapat merasakannya sama sekali. Tetapi semua orang merasa tidak nyaman, bahkan Zhu Yunwen dan yang lainnya beberapa halusinasi mulai terjadi. Tiba-tiba cahaya terang datang, dan mereka melihat pintu di depan. Melalui celah pintu, mereka melihat cahaya kemasan. Ini Longchen. Yu Qingxuan berteriak kegirangan, dan semua orang bersorak. Longchen sudah menunggu mereka di depan, dan kemenangan sudah di depan mata. Untuk sesaat, semua orang bersorak lagi dan bergegas ke tingkat ke-11. Di tingkat ke-11 ini, berbagai suara muncul. Ini bukan halusinasi pendengaran, tetapi suara nyata, tetapi semua orang mengabaikannya dan berkonsentrasi padanya gelombang bekerja keras di sepanjang cahaya. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara keras, semua orang berseru, cahaya menghilang, dan seluruh dunia kembali menjadi gelap. Uff. Longchen menyemburkan setegup darah, dan tubuhnya benar-benar retak. Dalam kegelapan tak berujung, Longchen menatap tangannya dengan senyum di wajahnya. Hei, aku menemukannya. Kekuatan darah, ki, dan tulang adalah nyata, sedangkan dewa, jiwa, dan pikiran terlihat di dalam, dan tidak terlihat di luar. Kunci dari teknik penyempurnaan tubuh dewa naga adalah untuk menyeimbangkan perpaduan kekuatan yang berwujud dan tidak berwujud. Kekuatan yang dapat menyeimbangkan keduanya adalah kemauan, dasar timbangan, dan yang ketiga adalah jalan. Petik 2. Setelah istirahat selama setengah jam, Longchen berhenti minum, seluruh tubuhnya bersinar lagi, cahaya ilahi melesat langsung ke langit, dan raungan naga yang keras bergema di seluruh ruang Vermilion Bird. Om, sisik naga di tubuh Longchen mulai berirama seperti bernapas. Kekuatan jiwa yang tak terlihat dan daging dan darah yang terlihat bercampur menjadi satu, dan mereka tidak lagi terpisah satu sama lain. Berhasil, berhasil. Pembangkit tenaga klan naga mengeluarkan raungan bersemangat, yang bahkan lebih heboh daripada Longchen. Pada saat Longchen menggabungkan kekuatan tak terlihat dengan kekuatan yang terlihat, dia merasakan ekspansi tiba-tiba dan akan meledak. Cakar persembahan Cloud Dragon. Longchen meraung dan menamparkan pintu dengan cakar. Jika dia tidak melepaskan kekuatannya, dia akan meledak dan mati. Ledakan. Dengan suara keras, pintu besar di sisi itu dihancurkan oleh cakar Longchen. Di bawah distorsi ruang, Longchen dan yang lainnya muncul di istana lagi. Kami, keluar. Zuyunwen dan yang lainnya tidak dapat mempercayai mata mereka. Mereka benar-benar menyelesaikan persidangan. Bagus sekali, kamu akhirnya keluar, cepatlah ke medan perang, Suzaku dalam krisis besar. Begitu semua orang keluar, mereka hanya mendengar suara lama. Bab 4016, pergi ke medan perang. Semua orang kaget dan terbangun dari kegembiraan Beacukai. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa kekaisaran Suzaku saat ini berada dalam kesulitan. Semuanya, para budak tua sudah lama menunggumu. Mohon bersiap dan segera pergi ke medan pertempuran. Saat ini, Kasim Wei muncul. Hanya saja Kasim Wei saat ini sudah tidak sombong lagi. Ketika dia melihat Longchen, ada ekspresi kagum di matanya. Kasim Wei, bagaimana situasi di luar sekarang? Di mana ayahnya? Di mana ibunya? Yu King Suan bertanya dengan cemas. Dia tahu bahwa ayah dan ibu sangat mencintainya, dan bahwa semua pangeran dan putri telah memasuki ujian, dan hidup mereka tidak pasti. Mereka pasti sangat khawatir. Ketika mereka meninggalkan Beacukai, Yu Xiaoyun, Jiang Huixin dan yang lainnya pasti akan menunggu mereka di depan pintu. Saat ini, dia tidak melihat mereka, juga tidak melihat pria kuat lainnya. Hanya Kasim Wei yang ada di sini, dan dia merasa ada yang tidak beres. Delapan kerajaan telah melancarkan invasi. Yang Mulia dan Ratu pergi ke setiap medan perang untuk menjaga mereka. Situasinya sangat kritis. Budak tua itu bertekad untuk pergi ke medan perang untuk meredakan kekhawatiran negara, tetapi kekuatannya terlalu rendah untuk berguna, dan dia harus menunggu Yang Mulia. Kasim Wei berkata dengan sedikit rasa malu di wajahnya. Nyatanya, Kasim Wei juga seorang master. Meskipun kultivasinya hanya setengah langkah sebagai dewa, tetapi karena dia telah memotong sesuatu sejak dia masih kecil, dia tidak memiliki keinginan di dalam hatinya, dan kekuatannya masih sangat luar biasa. Hanya saja sekarang dia terlihat begitu tidak berarti di hadapan para pangeran dan ratu. Sekarang mereka telah benar-benar terlahir kembali, dan Kasim Wei hanya bisa melihat ke atas. Kakak Long, lihat, Zhu Yunwen menatap Long Chen. Setelah persidangan ini, Long Chen telah sepenuhnya menjadi tulang punggung semua orang, dan semuanya harus diputuskan oleh Long Chen. Kasim Wei, kamu akan menjelaskan situasinya secara singkat dan jelas, dan semua orang akan berada di tempat yang sama selama satu jam. Anda hanya punya waktu satu jam untuk istirahat, cepat dan pulihkan kerusakan mental yang disebabkan oleh rumah hitam kecil itu. Selanjutnya kita akan disambut oleh pertarungan berdarah yang sesungguhnya, kata Long Chen. Setelah Long Chen selesai berbicara, Zhu Yunwen, Yu Qian Sui dan yang lainnya duduk di tanah satu demi satu dan memasuki kondisi meditasi. Kerusakan mental yang ditimbulkan oleh rumah hitam kecil itu sangat besar, dan mereka harus diperbaiki secepat mungkin. Kekuatan akan sangat berkurang. Melihat Zhu Yunwen dan yang lainnya menantikan kuda Long Chen, Kasim Wei bergidik. Ketika Long Chen memandangnya, Kasim Wei bergidik dan buru-buru menceritakan situasi di medan perang. Ternyata delapan kerajaan besar awalnya mengepung Kekaisaran Suzaku tanpa menyerang, namun baru lima belas hari yang lalu, mereka tiba-tiba maju menuju Kekaisaran Suzaku, langsung mendekati delapan kota perbatasan Kekaisaran Suzaku. Kedelapan kota perbatasan ini adalah pertahanan penting Kekaisaran Suzaku. Jika salah satunya dihancurkan, seluruh formasi pertahanan kota Kekaisaran Suzaku akan rusak parah dan kekuatan pertahanannya akan sangat berkurang. Hal yang paling menakutkan adalah delapan kota besar itu terhubung dengan nadi keberuntungan Kekaisaran Suzaku. Jika dihancurkan, kemungkinan besar akan mengguncang fondasi Kerajaan Suzaku. Jika keberuntungan hancur, Kerajaan Suzaku akan runtuh di masa depan. Jika Kekaisaran menyerang, Kekaisaran Suzaku akan mundur dengan sendirinya, bahkan mungkin akan musnah. Delapan kerajaan mendekati kota, dan bahkan ada pembangkit tenaga listrik tiga tingkat yang dihormati di bumi. Ketika kedua pasukan berhadapan satu sama lain, itu perlu untuk memiliki tingkat pembangkit tenaga listrik yang sama. Ini semacam godaan. Kekaisaran Suzaku harus merespons. Saat ini, itu adalah manifestasi dari kekuatan kedua belah pihak. Tidak mungkin mempertahankan kekuatan. Hanya kekuatan yang kuat yang dapat menghalangi satu sama lain. Di permukaan, hanya ada tiga pusat kekuatan duniawi yang dihormati di Kekaisaran Suzaku, yaitu Yu Xiaoyun, Jiang Huixin, dan Su Lansin, tetapi perang akan segera pecah. Lima pembangkit tenaga terhormat duniawi tiga tingkat bunga dari Suezang Kekaisaran Suzaku juga muncul, dan salah satunya adalah leluhur keluarga Kerajaan Suzaku. Kaisar dan Ratu melakukan ekspedisi pribadi, dan bahkan para leluhur muncul. Jelas, Kekaisaran Suzaku telah mengosongkan seluruh keluarga. Dan di delapan kerajaan, semua Kaisar belum berada di medan perang, yang sudah menunjukkan betapa tidak menguntungkannya situasi pertempuran bagi Kekaisaran Suzaku. Kekaisaran Suzaku telah menghabiskan segalanya, dan delapan kerajaan besar hanya menunjukkan sebagian dari kekuatan mereka, dan kerugiannya jelas. Hal yang paling menyebalkan adalah bahwa di Kekaisaran, banyak orang mengipasi api, dengan sengaja membuat desas-desus, mengganggu hati orang-orang, mendorong semua orang untuk menyerah dan menyerah. Di masa krisis, semua orang jahat berhamburan keluar, terutama sarjana palsu itu, yang akhirnya menemukan kesempatan untuk menulis segala macam berita palsu, menyebarkan segala macam emosi negatif, dan membuat orang panik. Hal yang paling dibenci adalah bahkan ada beberapa orang yang memimpin dalam menghancurkan pertahanan kota, bekerja sama dengan dalam dan luar, memimpin jalan untuk musuh, dan diam-diam menyelinap ke dalam Kekaisaran. Kekaisaran Suzaku hari ini seperti bendungan, dan para pengkhianat itu seperti ngengat yang menjijikan, dengan gila-gilaan merusak bendungan dan membuat lubang. Hanya tiga hari yang lalu, pasukan kecil dari delapan kerajaan, yang dipimpin oleh para pengkhianat Suzaku, telah menyerbu ke dalam Kekaisaran Suzaku melalui celah yang tak terhitung jumlahnya di pertahanan kota. Tentara Kerajaan Suzaku ditempatkan di delapan kota besar dan tidak dapat digunakan dengan mudah. Itu hanya bisa mengandalkan kekuatan lain untuk menahan penjajah ini. Dengan cara ini, kekuatan Kerajaan Suzaku tersebar. Mereka tidak hanya tidak mengalahkan penjajah ini, tetapi mereka juga diberitahu tentang gerakan tersebut sebelumnya oleh pembocor, dan mereka disergap oleh pusat kekuatan dari delapan kerajaan. Hanya dalam tiga hari, ribuan pertempuran telah terjadi, dan Kekaisaran Suzaku telah mengorbankan ratusan ribu pembangkit tenaga listrik. Berita itu keluar, dan pabrik rumor menambahkan bahan bakar ke rumor tersebut. Rasanya Kekaisaran Suzaku benar-benar rentan, dan segera jika dihancurkan, hati orang-orang akan menjadi lebih kacau. Saat ini, lebih banyak orang jatuh ke tangan para pengkhianat, bergabung dengan tim pengkhianat, dan mulai membelot. Kekaisaran Suzaku saat ini dapat dikatakan terganggu oleh masalah internal dan eksternal, dan angin serta hujannya genting, tetapi tidak ada yang bisa membalikkan keadaan. Setelah mendengarkan ucapan Kasim Wei, Long Chen mengangguk. Ini mirip dengan apa yang dia harapkan. Perang antar negara tidak sama dengan pertempuran individu. Tujuan antar negara jarang berupa kebencian, tetapi lebih pada kepentingan. Delapan kerajaan ingin memakan kerajaan Suzaku, dan tujuan utamanya tetap menarik. Dan jika Anda ingin memaksimalkan keuntungan, yaitu investasi rendah dan biaya rendah dengan imbalan pengembalian tinggi dan pengembalian tinggi. Pertarungan menyerang jantung akan mengganggu Kekaisaran Suzaku. Selama Kekaisaran Suzaku benar-benar dalam kekacauan, bahkan jika kekuatan utama dari delapan kerajaan tidak bergerak, itu hanya digunakan sebagai pencegah. Dalam beberapa tahun, Kekaisaran Suzaku dapat dihancurkan tanpa satu tembakan pun. Ketika orang tidak bisa melihat harapan, mereka pasti akan pergi. Kelompok terakhir yang tersisa, keluarga Kerajaan Suzaku, akan menjadi kesepian saat itu, dan mereka tidak berdaya untuk menyelamatkan seluruh Kekaisaran Suzaku. Baik melakukan pertarungan putus asa gelombang atau pergi dengan cemas, bahkan jika pertempuran tidak dapat dihindari pada akhirnya, delapan kerajaan bergabung untuk menghancurkan keluarga kerajaan dan orang-orang ini, di bawah keunggulan absolut, kerusakan pasti tidak akan terjadi. Menjadi terlalu hebat. Perang antar negara terkadang begitu sederhana dan jelas sehingga kekuatan lebih besar daripada keterampilan. Dalam kata-kata lelaki tua itu, di hadapan kekuatan absolut, segala akal adalah omong kosong. Setelah mendengarkan cerita pengepungan, Yu King Suan dan yang lainnya juga terbangun saat ini. Long Chen, ayo pergi ke medan perang sekarang. Yu King Suan berkata, dia sangat mengkhawatirkan orang tuanya. Kita akan pergi ke medan perang, tapi bukan medan perang susaku. Kata Long Chen. Kemana kamu pergi kalau begitu? Semua orang terkejut. Kekaisaran Ziting, hancurkan kota Kekaisaran mereka. Ada senyum sinis di sudut mulut Long Chen, kata demi kata. Bab 4017, Bayi Besar. Sebuah kapal terbang besar perlahan terbang di atas kehampaan, dan rune tak berujung di kapal terbang itu memantulkan langit. Dari tanah, kapal terbang ini sama sekali tidak terlihat, kecepatan kapal terbang tidak cepat, tidak mengeluarkan suara pecah di udara, juga tidak menimbulkan arus udara, dan tidak ada yang bisa mengetahui keberadaannya. Ini adalah kapal terbang tak terlihat yang dibuat oleh Guoran. Ketika saya melihat Long Chen untuk pertama kalinya, untuk menunjukkan Long Chen, saya memberikan kapal terbang ini kepada Long Chen. Long Chen menggunakannya untuk pertama kali. Long Chen dan yang lainnya diam-diam berteleportasi ke perbatasan, mengambil kapal terbang dan meninggalkan Kekaisaran Suzaku tanpa menyadarinya, melewati peringatan Kekaisaran Tianxi, dan langsung pergi ke Kekaisaran Ziting di belakang Kekaisaran Tianxi. Awalnya, Long Chen ingin membawa semua orang langsung ke medan perang utama, tetapi kemudian dia punya ide, orang-orang ini adalah rahasia, lebih baik melakukan serangan mendadak. Kekaisaran Suzaku, meskipun ada banyak bahaya di permukaan, tetapi musuh terutama untuk mengejutkan dan menghalangi mereka. Mereka tidak ingin benar-benar berjuang untuk berbelanja. Apa yang mereka inginkan? Adapun Vermilion Bird Empire, setelah bertahun-tahun mempersiapkan perang, itu menjadi panik begitu cepat. Jelas tidak seharusnya, Long Chen merasa ini harus menjadi tata letak. Selama kapal terbang melaju kencang, semua orang memanfaatkan waktu untuk istirahat. Long Chen menyerahkan kapal terbang ke Yu Kingsuan untuk dikendalikan, dan dia sendiri memasuki kondisi meditasi. Dia awalnya menguasai teknik penyempurnaan tubuh Dewa Naga, tetapi masih ada masalah. Teknik penyempurnaan tubuh Dewa Naganya bukanlah teknik penyempurnaan tubuh Dewa Naga dari pembangkit tenaga listrik klan Naga. Masih ada perbedaan besar antara keduanya. Teknik penyempurnaan tubuh Dewa Naga Long Chen hanyalah sebuah prototipe. Long Chen perlu menggunakan kemauan untuk menyeimbangkan keseimbangan antara darah, ki, tulang dan dewa, jiwa, dan kemauan. Wil, ini adalah pepatah dari pembangkit tenaga-naga, tetapi Long Chen merasa bahwa energi ini tidak boleh disebut kemauan, tapi biarkan Long Chen menggantinya dengan kata lain, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Singkatnya, dasar dari teknik pemurnian tubuh Dewa Naga adalah untuk menyeimbangkan kekuatan berwujud dan tidak berwujud dari keberadaannya sendiri, dan keduanya bergabung bersama untuk menghasilkan kekuatan yang mirip dengan yang paling primitif antara langit dan bumi. Dan kekuatan semacam ini, Long Chen tidak tahu harus menggunakan kata apa untuk menyebutnya, singkatnya, misterius dan misterius, yang berada di luar pemahamannya saat ini. Tapi sekarang ada masalah, yaitu ketika Long Chen menggunakan teknik pemurnian tubuh Dewa Naga sebagai dasar untuk memanggil tubuh pertempuran Raja Naga, beban pada tubuh sangat besar. Long Chen menghancurkan gerbang percobaan dengan satu cakar, dan energi tak berujung di tubuh dimuntahkan, dan Long Chen tiba-tiba memasuki kondisi kelelahan, yang sama sekali berbeda dari yang diharapkan Long Chen. Tubuh Raja Naga adalah keadaan yang bisa digunakan untuk waktu yang lama, dan sekarang dia hanya bisa memberikan satu pukulan, pasti ada yang salah. Senior, bagaimana situasinya? Long Chen belajar untuk waktu yang lama, tetapi masih tidak dapat menemukan alasannya, jadi dia harus meminta bantuan para ahli klan Naga. Pembangkit tenaga Naga tampaknya melamun, dan merespons setelah waktu yang lama. Saya meminta Suzaku yang kuat untuk membantu Anda mencerahkan saya, karena Suzaku kuno dekat dengan umat manusia dan tahu bagaimana berkomunikasi dengan umat manusia, dan dalam ras naga kita, banyak hal yang diwariskan oleh darah dan ingatan, yang tidak dapat dicatat di atas kertas dan pena, dan tidak dapat disampaikan secara lisan. Titik. Karena Anda telah menemukan cara yang benar, Anda harus mempelajarinya sendiri. Saya mengerti beberapa hal, tetapi saya tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Jika Anda mengatakannya dan Anda salah paham lagi, akan merepotkan jika Anda membicarakannya dengan ayam dan bebek. Sekarang prototipe kasar telah keluar, Anda dapat perlahan-lahan memeriksanya. Petik 2. Longchen memikirkannya, dan itu masuk akal. Warisan keluarga naga sangat sederhana dan kasar, dan sama sekali berbeda dari ras manusia. Untuk banyak aspek teknik pemurnian tubuh dewa naga, apa yang dipahami Longchen dan apa yang dikatakan naga yang kuat memiliki arti yang sangat penting. Perbedaan. Jika suatu hari Longchen menyimpulkan teknik penyempurnaan tubuh dewa naga yang lengkap, saya khawatir itu telah melepaskan diri dari versi aslinya dan telah menjadi keterampilan unik baru. Karena tidak ada jawaban, Longchen hanya dapat menyimpulkannya sendiri secara perlahan, dan pada saat yang sama mencoba memadatkan kekuatan yang terlihat dan tidak terlihat lagi. Segera, Longchen akhirnya menemukan kunci masalahnya. Ketika kekuatan yang terlihat dan kekuatan yang tidak terlihat menyatu, mereka akan saling meniadakan, terutama ketika meletus, mereka saling meniadakan lebih cepat. Terus terang, basis keseimbanganku tidak stabil, dan aku tidak bisa sepenuhnya mengisolasi dan mengendalikannya. Perpaduan mereka adalah perpaduan yang kacau, bukan perpaduan yang teratur. Meskipun kekuatan yang menakutkan dapat meledak, tetapi pada saat yang sama, kekuatan satu sama lain lebih banyak dibatalkan, sehingga kedua kekuatan itu dengan cepat menghilang. Tapi kemana perginya kekuatan yang hilang? Masuk akal bahwa mereka semua harus ada di tubuhku, kan? Petik 2 Longchen sekali lagi membawa kekuatan, dan terkejut menemukan bahwa setelah dua kekuatan dibatalkan, mereka menghilang tanpa jejak, seolah-olah ada sesuatu yang diam-diam dicuri. Tidak mungkin kekuatan menghilang tanpa alasan, Longchen terkejut. Saat ini, dia sepertinya telah kembali ke era pemula di benua Tianwu. Bahkan jika es dingin bertemu dengan besi solder panas, itu akan menguap menjadi uap, tetapi setelah kekuatan Longchen membatalkan satu sama lain, itu menghilang secara diam-diam, tidak ada alasan sama sekali. Aku pergi, ini melibatkan titik buta pengetahuanku. Longchen kali ini bingung gelombang tapi karena dia tidak mengerti, Longchen tidak memikirkannya, dan terus berusaha meningkatkan kendalinya, seperti yang dikatakan pembangkit tenaga-naga. Longchen menemukan bahwa dengan upaya terus-menerus, kemampuan untuk mengendalikan dua kekuatan yang sama sekali berbeda secara bertahap meningkat. Ini adalah latihan sederhana yang membuat sempurna, terkadang beberapa hal tidak dapat dipahami, otak tidak dapat mengontrol, tetapi tubuh dapat mengambil kendali. Demikian pula, tidak ada alasan, set teknik penyempurnaan tubuh Dewa Naga ini hampir membalikkan pemahaman Longchen tentang seni bela diri sebelumnya. Di masa lalu, Longchen selalu percaya bahwa dia harus memahami, memahami, dan memahami sebelum dia benar-benar dapat mengendalikan seni bela diri spiritual. Tetapi sekarang dia menemukan bahwa beberapa hal dipelajari dengan cara yang membingungkan, dipraktikan dengan cara yang membingungkan, dan kemudian dikuasai dengan cara yang membingungkan. Pada akhirnya, dia masih bingung dan tidak bisa mengatakan alasannya. Sekarang Longchen percaya bahwa ada beberapa hal yang benar-benar tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Teknik pemurnian tubuh Dewa Naga setara dengan membuka pintu baru untuk Longchen. Longchen tidak hanya memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan, tetapi dia juga tampaknya melihat warna lain di dunia ini, warna yang belum pernah dia sentuh sebelumnya. Tiba di perbatasan Kerajaan Unguting, Yu King Suan berbisik, karena Thunder Barrier muncul di depan. Ini adalah pertahanan kota Kerajaan Unguting. Begitu didekati, itu akan segera ditemukan, seperti penghalang api Kerajaan Burung Vermilion. Titik. Lei Linger, Longchen memanggil. Serahkan padaku. Sosok Lei Linger muncul. Ketika kapal terbang menyentuh penghalang Guntur, Guntur yang tak berujung membungkus kapal terbang, sehingga menyatu dengan penghalang tanpa memicu alarm apapun, dan dengan mudah menyerbu ke Ziting. Dalam kekaisaran. Kakak Longchen, aku merasakannya, benar-benar ada bayi besar di sini. Tepat setelah melewati penghalang, Lei Linger tiba-tiba berteriak ke girangan. Bab 4018, Binatang Petir Kuno. Kekaisaran Ziting memiliki wilayah yang luas dan sejarah yang panjang, dan wilayahnya lebih besar dari Kekaisaran Suzaku. Kekaisaran Ziting adalah Kekaisaran paling kuat di antara delapan Kekaisaran. Itu selalu bertentangan dengan Kekaisaran Suzaku, tetapi kedua kerajaan itu tidak berbatasan. Titik. Atau paksaan, atau bujukan, di bawah dorongan Kekaisaran Ziting, delapan kerajaan, termasuk Kekaisaran Tianshi, menyerang Kekaisaran Suzaku bersama-sama. Adapun keluhan antara Ziting Empire dan Vermillion Bird Empire, tampaknya melibatkan rahasia kuno, dan orang luar tidak mengetahuinya. Singkatnya, Kekaisaran Ziting dan Kekaisaran Suzaku telah berperang secara terbuka dan diam-diam selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak ada perang nyata yang terjadi. Hanya saja, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Kekaisaran Ziting menjadi semakin sengit melawan Kekaisaran Suzaku, dan itu sangat tidak cocok. Dalam beberapa tahun terakhir, ketika Kekaisaran Ziting terus bangkit dan menjadi semakin kuat, Kekaisaran yang awalnya bersahabat dengan Kekaisaran Suzaku jatuh ke tangan Kekaisaran Ziting, dan bahkan Kekaisaran Tianshi telah mengalami beberapa krisis. Itu adalah Kekaisaran Suzaku yang membantu, dan mereka selamat dari krisis. Hal yang paling ironis adalah Kekaisaran Ziting pernah menyerang Kekaisaran Tianshi, menangkap Raja Generasi ke-97 hidup-hidup, dan ingin mencaplok Tianshi. Tapi sekarang, Kekaisaran Tianshi tampaknya telah melupakan sejarah, apalagi bantuan Kekaisaran Suzaku, dan sekarang telah menjadi anjing paling aktif dan setia di bawah Kekaisaran Ziting, menggigit Kekaisaran Suzaku dengan panik. Ketika Longchen dan yang lainnya diam-diam menyelinap ke Kekaisaran Ziting, semua orang menemukan bahwa kota-kota Kekaisaran Ziting jauh lebih makmur dan makmur daripada Kekaisaran Suzaku. Dan setiap kota bermekaran dengan kemegahan ilahi yang tak ada habisnya, dan kekuatan guntur terjalin, membentuk pertahanan yang sangat besar, dan itu terlihat seperti pertempuran yang serius. Mustahil, bagaimana mereka tahu kita akan berada di sini? Apakah mereka semua siap untuk bertarung? Zhu Yifeng berkata dengan heran. Longchen membawa mereka untuk menyelinap ke Kerajaan Unguting. Mereka bahkan tidak berani memikirkannya, tetapi musuh sudah mulai mengaturnya. Bagaimana ini bisa menjadi serangan diam-diam? Ini tidak mungkin. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa kami akan menyerang mereka. Kedua pasukan itu saling berhadapan. Kekaisaran Suzaku telah menunjukkan kekuatannya dan menahan satu sama lain, jadi tidak mungkin untuk menyerang mereka. Terlebih lagi, delapan kerajaan sedang mengepung Kekaisaran Suzaku, dan situasinya kritis. Kekaisaran Suzaku tidak akan mengambil risiko menyerang negara lain, apalagi harus melewati dua penghalang. Tindakan kita sama sekali tidak sejalan dengan akal sehat, dan tidak dapat dipersiapkan. Kata Longchen. Tapi mereka Zhu Yunwen dan yang lainnya melihat ke kota tempat guntur dan kilat saling terkait, dan mereka tidak dapat memikirkan alasan lain. Jangan khawatir, ayo lanjutkan, semua orang dalam kondisi terbaik dan siap bertarung kapan saja. Kata Longchen. Kapal terbang itu tetap tidak terlihat dan terus terbang. Sepanjang jalan, mereka melihat kota yang tak terhitung jumlahnya terjalin dengan guntur, tetapi semua orang menemukan bahwa orang-orang di kota itu sangat malas dan tidak menunjukkan kegugupan. Dan mereka menemukan bahwa kota-kota ini tampaknya diatur dalam urutan yang aneh, dan mereka dapat merasakan energi di bawah bumi, dan tampaknya ada energi yang mengalir. Energi ini berfluktuasi sangat sedikit pada awalnya, tetapi ketika kerumunan semakin dalam, fluktuasi menjadi semakin keras, seolah-olah ada sungai di bawah tanah yang perlahan-lahan bertemu. Longchen dan yang lainnya bergegas ke ibu kota kekaisaran kerajaan Ziting, dan arah transmisi energi ternyata adalah ibu kota kekaisaran. Mungkinkah, langkah besar apa yang mereka buat? Yu Kingsuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Seharusnya begitu, tapi apa itu? Kamu hanya bisa mengetahuinya saat melihatnya. Longchen mengangguk. Longchen tidak menyangka, setelah kesalahan, dia menghadapi situasi yang tidak terduga. Alasan mengapa Longchen memilih kerajaan Unguting adalah karena Leilinger memiliki dua harta kerajaan Unguting, dan dengan bantuan dua hal ini, sangat mudah untuk melewati pesona mereka. Dan dengan adanya mereka berdua sebagai mata-mata, akan lebih akrab dan mudah untuk melakukan apapun. Sebelum Leilinger mendapatkan dua harta, dia menggunakan kekuatan sumbernya untuk memelihara mereka. Sekarang mereka setia kepada Leilinger. Longchen buru-buru meminta Leilinger untuk membangunkan mereka berdua dan mencoba berkomunikasi dengan mereka. Longchen ingin mengetahui lebih banyak rahasia kerajaan Ziting. Setelah berkomunikasi dengan Crazy Blade dan Leita, Leilinger memberitahu Longchen bahwa ada empat artefak di kerajaan Unguting, Crazy Blade dan Leita hanyalah dua di antaranya. Dua lainnya adalah Bell dan Pedang, empat senjata ajaib, seperti empat kunci, yang dapat membuka segel di bawah ibu kota kekaisaran Ziting. Di bawah segel, ada Taiko Thunderbeast yang sedang tidur. Kerajaan Ting Ungu hari ini tampaknya ingin membangunkan Taiko Thunderbeast, tetapi tidak memiliki dua artefak dan perlu mencari cara lain. Jika ingin menggunakan kekuatan seluruh negeri, ia kekurangan dua artefak. Dalam kasus membangkitkan secara paksa primordial Thunderbeast, binatang guntur abadi. Apakah itu untuk berurusan dengan Susaku primordial kekaisaran Susaku? Longchen kaget, dan dia tiba-tiba teringat wanita di ruang Susaku. Jika ya, maka binatang petir dari kekaisaran Ting Ungu mungkin adalah keberadaan yang luar biasa, setidaknya pada level yang sama dengan Susaku primordial. Dan burung vermilion primordial itu, Longchen merasakan paksaannya yang menakutkan, dan tahu bahwa ini adalah keberadaan yang tak tertandingi. Di depannya, pembangkit tenaga listrik tiga tingkat bunga yang dihormati di bumi tidak cukup untuk ditonton. Dalam hal ini, kamu harus berhati-hati. Tidak, Leilinger, bisakah kamu makan daging sebesar ini? Jantung Longchen tiba-tiba melonjak, dan dia memikirkan kemungkinan. Aku juga tidak tahu, tapi kurasa aku telah menaklukkan dua senjata sihir lainnya. Dengan bantuan mereka, seharusnya ada kesempatan. Kata Leilinger. Hahaha, oke, kalau begitu mari kita mainkan yang besar. Longchen tertawa, matanya penuh kegembiraan, jika Leilinger menaklukkan binatang guntur kuno, maka pertempuran akan menarik. Ketika kapal terbang Longchen perlahan mendekati kota kekaisaran gelombang seluruh kota kekaisaran diselimuti pusaran guntur yang besar, yang menutupi seluruh langit dan tampak sangat menakutkan. Di tengah kota kekaisaran, tiang guntur melesat ke langit dan mengalir ke pusaran, menyuntikkan kekuatan tak berujung ke dalamnya, dan pusaran terus tumbuh. Kaka Longchen, tunggu sebentar. Tiba-tiba Leilinger berteriak, Longchen buru-buru menghentikan kapal terbang, tangan Leilinger membentuk segel, dan di telapak tangannya, sebuah pisau panjang dan menara guntur muncul. Panggilan. Leilinger melambaikan tangannya dengan ringan, Crazy Blade dan Leita menghilang, dan setelah menunggu sebatang dupa, tiba-tiba empat bayangan muncul di telapak tangan Leilinger, satu pisau, satu pedang, satu lonceng dan satu menara. Kesuksesan. Teriak Leilinger dengan penuh semangat, dia meminta Crazy Blade dan Leita untuk bergabung dengan dua artefak lainnya, tetapi dia tidak berharap untuk berhasil begitu cepat, itu mudah. Om. Pada saat ini, pusaran guntur di atas sembilan hari tiba-tiba bergetar, dan kapal terbang Longchen menghilang dalam sekejap, dan muncul di atas sembilan hari. Kemudian kapal terbang mengikuti pusat-pusaran, melawan arus, dan langsung menuju ke pusat kota Kekaisaran. Ada paket guntur tak berujung di kapal terbang, tersembunyi di semburan guntur, dan tidak ada yang aneh di luar. Torren ini dikendalikan oleh kedua artefak tersebut. Sekarang kedua artefak ini juga setia pada Leilinger. Keempat artefak itu harus digabungkan luar dan dalam, dan mereka perlahan memasuki inti istana. Ketika kapal terbang mendekati tanah, tiba-tiba hati Longchen membeku, dia melihat seseorang duduk bersila di kehampaan. Wong Tai Utara Jantung Longchen berdetak kencang, dia tidak menyangka Wang Taibei duduk di sini secara pribadi. Ketika Longchen memandang Wang Taibei, Wang Taibei yang awalnya memejamkan mata bersila tiba-tiba membuka matanya, melihat lokasi Longchen seperti pedang tajam. Ups, aku ketahuan. Wajah Longchen berubah. Bab 4019, Altar Laut Guntur Hati Longchen dan yang lainnya tiba-tiba menyebutkan tenggorokan mereka. Jika ini ditemukan, bukankah itu akan merugikan diri sendiri? Namun, Wang Taibei melihat ke arah sinar guntur dan tidak mengambil tindakan lebih lanjut, melainkan mengeluarkan pelat susunan. Yang mulia, berapa lama? Seorang lelaki tua di samping Wang Taibei berkata, lelaki tua itu tidak lain adalah lelaki tua yang menemani Wang Tianyao ke Kekaisaran Suzaku, dan juga Tuan Wang Tianyao. Warna sinar guntur menjadi lebih gelap. Dalam hal ini, itu akan segera terjadi. Paling lama tujuh hari, Anda dapat memanggil binatang guntur kuno. Wang Taibei memandangi sinar itu dan berkata, Longchen dan yang lainnya mendengar ini, dan kemudian mereka menurunkan hati, alangkah baiknya jika mereka tidak menemukannya. Tetapi pada saat ini, Wang Taibei memperhatikan seberkas cahaya, dan Longchen dan yang lainnya tidak berani bergerak, jadi Huolinger tetap menyamar dan tidak ketahuan. Huff, saat Primordial Thunder Beast keluar, siapa yang akan bersaing? Setelah bertahun-tahun berkorban, Primordial Thunder Beast pasti bisa menantang Primordial Suzaku. Pada saat itu, semua binatang mitos kuno dari delapan kerajaan akan lahir. Tidak peduli seberapa kuat Suzaku kuno, itu tidak akan menjadi lawan. Kekaisaran Suzaku akan dihancurkan, dan tidak akan ada ketegangan. Tuan Weng Tianyao memiliki wajah yang suram dan otentik. Tapi jangan ceroboh, Yu Xiaoyun itu idiot. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tapi kedua ratunya rumit dan sulit untuk dihadapi. Momong-momong, bagaimana hasilnya? Kata Weng Taibei. Semuanya terkendali. Dalam beberapa tahun terakhir, Kekaisaran Suzaku telah mengalami penurunan sastra dan militer, dan hati orang-orang menjadi tidak stabil. Mereka telah lama kehilangan semangat tahun ini. Sekarang ada kekacauan di Kekaisaran Suzaku, beberapa orang jatuh ke tangan kita, dan beberapa orang masih menonton. Dan di dalam Kekaisaran Suzaku, penempatan di berbagai tempat pada dasarnya telah selesai, dan sekarang semuanya sudah siap, tinggal langkah terakhir. Tuan Weng Tianyao berkata dengan muram. Hati Longchen terkejut, dan itu adalah konspirasi besar, tetapi dia tidak tahu konspirasi apa itu. Itu bagus, singkatnya, jangan ceroboh. Jalan Weng Tai Utara. Tuan, kali ini, kami benar-benar yakin akan menang, mengapa Anda begitu berhati-hati? Tuan Weng Tianyao sedikit bingung. Weng Taibei memandangi pusaran guntur di atas kepalanya dan berkata untuk waktu yang lama, saya tidak tahu mengapa, tetapi saya selalu merasa sedikit tidak nyaman, seolah-olah bencana akan segera terjadi. Tuan Desa terlalu khawatir, jika itu adalah kekaisaran Ziting kami, kami akan berhadapan dengan kekaisaran Suzaku, dan hasilnya tidak dapat diprediksi. Tapi sekarang delapan kerajaan telah membentuk aliansi untuk menyerang kerajaan Suzaku bersama-sama, dan mereka juga tahu apa akibatnya jika gagal. Jadi, mereka pasti akan melakukan yang terbaik untuk bertarung, belum lagi kita masih memiliki banyak pendukung, runtuhnya kekaisaran Suzaku tidak bisa dihindari. Kata Tuan Weng Tianyao. Saya juga tahu bahwa dengan upaya gabungan dari delapan kerajaan, kekaisaran Suzaku tidak memiliki perlawanan sama sekali, tetapi saya tidak tahu mengapa, saya selalu merasa sedikit takut. Lagi pula, panah sudah ada di tali dan harus ditembakkan. Singkatnya, hati-hati mengarungi kapal selama 10 ribu tahun, dan jangan ceroboh. Ketika Anda pergi ke berbagai negara dan memeriksa situasinya, Anda harus menciptakan suasana tegang, dan Anda tidak boleh membiarkan mereka asal-asalan, apalagi melakukan kesalahan sekecil apapun. Jalan Utara Wong Tai. Ya. Tuan Weng Tianyao pergi sebagai tanggapan, tetapi ketika dia pergi, ada ekspresi aneh di wajahnya, dan dia merasa Weng Taibei membuat keributan besar. Delapan kerajaan bersama-sama menyerang kekaisaran Suzaku. Ini adalah perang tanpa ketegangan, tetapi Weng Taibei sangat berhati-hati, mudah bagi negara lain untuk diam-diam meremehkan kekaisaran Ziting. Anda harus tahu bahwa kekuatan kekaisaran Ziting di permukaan lebih kuat daripada kekaisaran Suzaku. Weng Taibei sangat berhati-hati sehingga dia secara tidak langsung membuktikan kepada negara lain bahwa kekaisaran Ting Ungu sebenarnya sangat takut pada kekaisaran Suzaku. Anda harus tahu bahwa alasan tujuh negara lainnya berani sombong kepada kekaisaran Suzaku adalah karena undangan tulus dari kekaisaran Ziting. Dalam persepsi mereka, kekaisaran Ziting lebih kuat dari kekaisaran Suzaku. Apa yang tidak diketahui Weng Taibei adalah bahwa dia mempercayakan Tuan Weng Tianyao untuk mengawasi keadaan negara. Nyatanya, Tuan Weng Tianyao sama sekali tidak menganggap serius kata-katanya, dia hanya berjalan berkeliling untuk menghadapinya. Weng Taibei terus duduk bersila dalam kehampaan dan secara pribadi mengawasi tempat itu. Ketika Weng Taibei tidak memperhatikan pilar Guntur, Lei Linger terus mengendalikan kekuatan Guntur dan membawa kapal terbang menyusuri semburan Guntur ke arah yang berlawanan. Turun. Kapal terbang itu jatuh ke bawah dan tenggelam ke bumi. Semua orang datang ke olah bawah tanah. Ruang di sini sangat besar sehingga hampir mirip dengan seluruh kota kekaisaran. Inti dari ruangan itu adalah altar besar. Di altar, pedang panjang dan lonceng perunggu digantung di kedua sisinya, dan ada dua kursi kosong di samping pedang panjang dan lonceng perunggu. Jelas, altar ini awalnya dijaga oleh empat prajurit dewa, dua di antaranya disita oleh Huo Linger, dan sekarang hanya pedang panjang dan lonceng perunggu yang tersisa. Di ruang yang begitu luas, Guntur tak berujung beredar dan menyatu menjadi lautan Guntur, dan altar berada di tengah lautan Guntur. Di tengah altar ada bola Guntur. Di dalam bola Guntur, meringkup dengan binatang buas yang memancarkan atmosfer kuno. Binatang itu tampak seperti kadal. Tubuhnya ditutupi sisik. Di atas timbangan, rune menyala, dan mengandung kekuatan yang mengejutkan. Bahkan melalui bola cahaya, seseorang bisa merasakan kekuatan yang menakutkan. Tampaknya ini adalah binatang Guntur kuno. Longchen sangat gembira, tetapi Yu King Suan dan yang lainnya mengubah wajah mereka. Ini sebanding dengan keberadaan Susaku kuno, dan kekaisaran Ziting akan menggunakannya untuk menghadapi Susaku kuno. Terlebih lagi, dalam nada sebelumnya, kerajaan besar sedang bersiap untuk meledakkan kekuatan terkuat mereka untuk menghancurkan kekaisaran Susaku. Pasti ada lebih dari satu binatang abadi seperti itu. Awalnya, mereka keluar dari Vermilion bertrial, dan setelah dilahirkan kembali, mereka siap menunjukkan keahlian mereka dan menyapu delapan kerajaan. Sekarang, ketika mereka melihat binatang Guntur kuno ini, mereka menuangkan air dingin ke atasnya, dan mendingin dari atas kepala hingga tumit. Keberadaan seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani sama sekali. Semangat tinggi yang baru saja meninggalkan perbatasan menghilang dalam sekejap. Lei Linger, bisakah kamu memakannya? Longchen bertanya. Lei Linger memandang primordial Thunder Beast di depannya, matanya biru, tangannya terus membuat cetakan, dan empat pola senjata dewa di telapak tangannya bola balik gelombang dia sedang menghitung sesuatu. Kakak Longchen, beri aku waktu, aku bisa memakannya. Lei Linger berkata dengan penuh semangat. Weng Taibei bilang butuh tujuh hari, kamu harus cepat. Kata Longchen. Tujuh hari sudah cukup, serahkan padaku di sini. Setelah Lei Linger selesai berbicara, tubuhnya berubah menjadi naga guntur, perlahan menyatu dengan lautan guntur yang tak berujung, dan diam-diam bersandar ke binatang guntur kuno. Lei Linger pergi untuk berurusan dengan binatang guntur kuno, sementara Longchen mengemudikan kapal terbang, dipimpin oleh Krezi Blat dan Leita, ke sebuah gerbang di bawah laut guntur. Kakak-kakak. Gerbang terbuka perlahan. Ketika mereka melihat situasi di dalam, Yu King Suan dan yang lainnya berseru, tetapi mata Longchen berbinar. Menjadi kaya. Chapter 4020, Serigala Seraka Api Biru. Begitu gerbang dibuka, ada kapal perang dan kereta perang, yang begitu padat sehingga tidak mungkin dihitung. Di belakang kereta dan kapal perang, ada gunung tombak, dan mata Zhu Yunwen dan yang lainnya menonjol. Kapal perang guntur, kereta guntur, kristal guntur langit. Kekaisaran Suzaku dan Kekaisaran Ting Ungu telah bertarung satu sama lain berkali-kali. Mereka tahu bahwa senjata paling ampuh di medan perang Kekaisaran Ting Ungu adalah kapal perang guntur dan kereta guntur. Kapal perang dan kereta perang ini tidak hanya secepat kilat, tetapi serangan mereka semua disertai dengan kekuatan guntur yang menakutkan, dan setiap pukulan hampir setara dengan pukulan kekuatan penuh dari pembangkit tenaga listrik duniawi tingkat tertinggi bipolar. Bahkan orang terhormat duniawi kelas Sanhua yang kuat diserang oleh ratusan kapal perang pada saat yang sama berisiko terluka parah, dan tingkat kematiannya sangat luar biasa. Selain itu, ada lebih dari 100 ribu kapal perang dan kereta di sini. Ketika mereka melihat kapal perang dan kereta ini, ekspresi Zhu Yunwen dan yang lainnya berubah. Kekaisaran Ziting jelas sudah siap. Hancurkan mereka, jika tidak maka akan menyebabkan banyak korban di Kekaisaran Susaku kita. kata Zhu Yifeng dengan sungguh-sungguh. Apakah kamu bodoh? Mengapa merusaknya? Tidak bisakah kita menggunakannya? Longchen berkata dengan marah. Namun, metode mengemudi kapal perang dan kereta ini semuanya rahasia, dan hanya anggota keluarga kerajaan-kerajaan Ziting yang dapat mengendalikannya. Dan jiwa mereka semua tersegel, dan mereka tidak dapat diperoleh melalui pencarian jiwa. Zhu Yunwen berkata, kapal perang guntur dan kereta guntur kerajaan Unguting semuanya adalah pembunuh medan perang. Rahasianya ada di tangan kerajaan Unguting, dan orang luar tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Kekaisaran Susaku dan Kekaisaran Ting Ungu telah berperang selama bertahun-tahun, dan mereka telah merebut kapal perang dan kereta. Namun, kapal perang dan kereta ini masih menumpuk debu di gudang. Tidak peduli bagaimana mereka belajar, mereka tidak bisa mengemudikannya. Apakah hal sepele seperti ini sulit bagi kita? Apa yang mereka berdua lakukan? Longchen menunjuk Crazy Blade dan Leita sambil tersenyum. Leilinger menyerahkan Leita dan Crazy Blade ke kendali Longchen, karena jiwa mereka sama, Leita dan Crazy Blade juga akan menganggap Longchen sebagai tuan mereka. Om. Tangan besar Longchen menekan menara guntur, dan menara guntur bersinar, menyinari kapal perang dan kereta guntur ini, dan segera informasi yang tak ada habisnya mengalir ke benak Longchen. Ada banyak informasi, metode konstruksi kapal perang dan kereta, deskripsi rune, metode kontrol, del. Semuanya dituangkan ke dalam pikiran Longchen. Kekuatan jiwa Longchen diaktifkan untuk mengirimkan pesan-pesan ini kepada semua orang. Semua orang terkejut dan senang. Rahasia yang tidak bisa dipecahkan oleh kerajaan Suzaku selama bertahun-tahun, Longchen mendapatkannya dalam sekejap mata. Dengan dua hantu batin, Crazy Blade dan Leita, tidak ada yang mustahil. Longchen meminta semua orang untuk memisahkan kereta dan kapal perang. 100 ribu kereta dan kapal, total 200 ribu, 800 ribu murid kerajaan, satu untuk setiap empat orang. Energi yang dibutuhkan oleh Thunder Chariot dan Thunder Warship berasal dari Sky Thunder Crystal, dan semua orang juga telah membagikannya. Sky Thunder Crystal yang masif sudah cukup untuk mereka gunakan dalam waktu yang lama. Anda tahu, ini adalah kerajaan Guntur Ungu selama jutaan tahun. Tabungan. Setelah membagi kapal perang, kereta dan Tian Leijing, semua orang menempatkan mereka ke ruang bintang, dan Longchen, dipimpin oleh Crazy Blade dan Leita, pergi ke rumah harta karun peralatan. Namun, peralatan di sini hanya bisa digunakan oleh pembangkit tenaga listrik tipe Guntur. Pembangkit tenaga kekaisaran Suzaku semuanya adalah pembangkit tenaga listrik tipe api. Bagi mereka, itu sama sekali tidak berguna. Jadi Longchen menaruh semua harta di sakunya. Benda ini tidak bisa digunakan, dan bagus untuk menjualnya demi uang. Rumah harta karun bawah tanah dikosongkan, tetapi Longchen tidak khawatir ditemukan, karena organ di sini semuanya dikendalikan oleh empat dewa, dan keempat dewa ini ditundukkan oleh Leilinger. Longchen tidak berbeda dengan menjaga dan mencuri. Juga, bahkan jika Weng Taibei ingin membuka harta karun, selama tampaknya Rune tidak berfungsi, mereka dapat membuat mereka sibuk untuk sementara waktu, dan tidak diragukan lagi seseorang mencuri isinya. Longchen, apa yang kita lakukan sekarang? Setelah mengais harta karun, Yu King Suan bertanya. Awalnya, Longchen berencana membawa semua orang untuk menghancurkan ibu kota kekaisaran kerajaan Ziting. Bahkan jika Weng Taibei yang memimpin, Longchen tidak takut. Jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, dia hanya akan lari. Titik. Tapi sekarang berbeda, Leilinger mengendalikan binatang guntur kuno, butuh waktu tertentu, mereka tidak bisa diekspos. Ayo pergi ke Kekaisaran Api Biru. Saya mendengar bahwa binatang yang mereka yakini adalah Serigala Api Biru yang serakah. Saya rasa saya bisa mencobanya. Longchen merenung sejenak. Di antara delapan kerajaan, Kekaisaran Api Biru adalah yang terlemah. Seperti Kekaisaran Segel Surgawi, dulunya adalah adik dari Kekaisaran Susaku. Karena binatang dewa yang diabadikan di Kekaisaran Api Biru juga merupakan binatang dewa tipe api, Serigala Api Biru yang serakah, hubungan antara kedua negara cukup baik. Hanya saja hati orang yang paling sulit ditebak. Salah satu tujuan investasi Blue Flame Empire di Purple Thing Empire adalah untuk melahap primordial Vermillion Sparrow dan membuat Blue Flame Greedy Wolf mereka lebih kuat. Sekarang Leilinger mengendalikan primordial Thunder Beast. Jika dia berhasil, kekuatannya akan melonjak ke tingkat yang tak terbayangkan. Jika Leilinger bisa berhasil, maka Huolinger juga punya kesempatan. Meskipun dia tidak memiliki senjata ajaib untuk ditanggapi, Huolinger selalu lebih kuat dari Leilinger. Huolinger melahap api yang tak terhitung jumlahnya, termasuk jiwa es peringkat ke-8 dalam Daftar Skyfire dan Flame of Void yang menakutkan dan tak terbatas. Mereka terus-menerus menyerap gelombang dapat dikatakan bahwa Huolinger saat ini adalah Raja Api. Meskipun Serigala Seraka Api Biru adalah binatang mitos kuno, seperti Suzaku kuno, itu adalah roh heroik dan tidak memiliki entitas darah dan daging. Huolinger masih memiliki peluang besar. Bahkan jika itu tidak berhasil, tidak ada ruginya. Jika ya, Leilinger dan Huolinger akan menggunakan Suanglong untuk menghancurkan langit lagi, tetapi itu benar-benar akan menghancurkan langit. Bisakah kita memasuki ke Kaisaran Api Biru? Zhu Yifeng bertanya dengan cemas. Persetan denganku, jangan terlalu banyak berpikir, mainkan saja dan pergi. Setelah Longchen selesai berbicara, dia naik ke kapal terbang bersama semua orang. Crazy Blade dan Leita bergabung untuk mengirim Longchen ke Thunder Passage. Dari lorong, Longchen melihat Weng Taibe duduk di kehampaan lagi. Weng Taibe duduk bersila di atas kehampaan dan membuka matanya lagi. Dia melihat sekeliling dengan curiga, tetapi masih tidak menemukan sesuatu yang aneh. Dan Longchen segera dikirim ke perbatasan Kerajaan Ungu Ting. Keluar dari perbatasan Kerajaan Ungu Ting, Longchen meminta semua orang untuk memanggil kapal perang guntur dan terbang dengan sangat angkuh. Semua orang tidak tahu apa yang akan dilakukan Longchen, tetapi Longchen tidak mengatakannya, dan mereka tidak bisa bertanya, jadi mereka harus gigit jari dan mengikuti. Kapal perang meraung dan bergemuruh di langit, langsung menuju Kekaisaran Api Biru, mencapai perbatasan Kekaisaran Api Biru, Longchen baru saja menembus penghalang begitu keras, menghancurkan penghalang, menyebabkan seluruh Kekaisaran Api Biru bergetar. Thunder Battleship terlalu cepat, ibu kota Kekaisaran Blue Flame Empire tidak jauh dari perbatasan, dan mereka belum menunggu reaksi mereka. Longchen dan yang lainnya telah menyingkirkan kapal perang guntur dan datang ke ibu kota Kekaisaran. Tangan besar Longchen terbuka, dan teratai yang menyala mekar, yang langsung menjadi lebih besar, dan nyala api naik, membakar langit. Api Teratai Ratusan ribu mil teratai api, seperti meteor yang jatuh ke tanah, menghantam formasi inti ibu kota Kekaisaran, dan ketika ditembakkan, itu adalah pukulan yang menggelegar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!